Meninggalkan sholat, itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu. Merasa sudah jadi orang baik. Karena dia tidak bersina. Dia tidak main judi. Dia tidak minum homer. Tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka. Ketika ditanya, Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakur? Apa jawab mereka? Kita bukan termasuk orang-orang yang menirikan sholat. Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah SAW. Sampai kita capek lelah sholat. Akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Tidak perlu dengan waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan. Selaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuk bellahu sholat. Satupun sholatnya tidak ada yang diterima. Yutimu ruku'ahu wala yutimu sujudahu. Yutimu sujudahu wala yutimu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, ruku'unya tidak sempurna. Ruku'unya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat? Sekir fitur, sekir fitur.